Presiden Amerika Serikat atau AS Joe Biden sebelumnya menjadi pemimpin negara yang disorot karena belum mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Diketahui dalam kuikon atau hitung cepat hasil pemilihan presiden atau pilpres pasangan calon atau paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul. Namun, jurubicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan Joe Biden siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto jika Prabowo pada akhirnya menjadi Presiden Indonesia terpilih. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Putih pada selasa 5 Maret 2024. Kirby mengatakan Biden tidak sabar untuk segera berinteraksi dengan pemerintahan yang baru dan memperkuat kerjasama yang saat ini sudah pada tahap kemitraan strategis. Lebih jauh, Kirby mengatakan tentu AS mengikuti dengan seksama proses penghitungan suara yang sedang berlangsung. AS juga tahu bahwa calon presiden atau capres sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memimpin jauh pada perhitungan suara. Meski begitu, diketahui Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum mengumumkan secara resmi hasil pemilihan Presiden 2024. Yang mana, seharusnya baru akan disampaikan sekitar akhir Maret jika tidak ada perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!